Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan di mana Samsul Yusuf tak mahu sakiti lagi perasaan Putri Sarah Redo sebarang ketentuan rumah tangga. Pengarah Samsul Yusuf tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung Putri Sarah Liana karena tidak mahu menyakiti perasaan istri pertamanya itu. Samsul atau Muhammad Samsul Muhammad Yusuf 39 tahun berkata dia juga redo dengan apa saja ketentuan keputusan jawatan kuasa pendamai pada isnin ini dan berharap Putri Sarah turut berperasaan sama. Insya Allah saya cuba redo apa saja mudah-mudahan bagi. Begitu juga dengan Sarah. Saya tidak mahu meluarkan apa-apa kenyataan yang boleh menyakitkan Sarah lagi katanya ketika ditemui pemberita. Samsul hadir di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada kami sebagai sebutan case news terhadap Putri Sarah. Hakim Syariah Maizatul Aliza Ceyhdin menetapkan tarik pada 8 Mei ini sebagai sebutan semula bagi membolehkan pihak-pihak memfailkan pembelaan. Ia sesulan Putri Sarah tidak dapat hadir pada proseding tersebut karena berada di luar negara atas tuntutan kerja. Sementara itu meskipun redoh dengan ketentuan terhadap rumah tangganya Samsul tetap berharap semua kemelut yang melanda perkawinan mereka berakhir dengan baik. Doakan untuk saya dan Sarah sama ada ia berakhir dengan baik atau tidak saya pun tak nak cakap banyak sebab takut cakap salah katanya. Samsul sebelum ini memfailkan permohonan newsus terhadap Sarah pada 21 Mac lalu. Permohonan itu dibuat selepas Samsul enggan menceraikan Sarah pada 7 Mac lalu sebelum mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak melantik wakil jawatan kuasa pendamai JKP bagi menggelesaikan kemelut rumah tangga mereka. Untuk rekod Samsul dan Putri Sarah bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikaruniakan sepasang cahaya mata yaitu Saikul Islam 6 tahun dan Sumaya 5 tahun. Itu sejenis Pohan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!